Silaturahim Dalam safari dakwahnya di Jawa Tengah, mubalik kelahiran silolama Asahan Sumatera Utara itu hendak meneruskan perjalanan ke pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, yang diasuh oleh Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Ustadz Abdus Somat mengklaim telah lama ingin soan kepada Mbah Maimun Zubair. Keinginan itu didorong oleh niatnya memperoleh nasihat dan doa dari ulama sepuh tersebut. Akan tetapi, takdir berkata lain, dari pati Jawa Tengah pukul 6 subuh, seterusnya kami mesti sampai di kediaman Gus Yasin Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga putra dari Kiai Haji Maimun Zubair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara Mbah Mun sendiri dari informasi yang saya dapat akan ke Jakarta, kata Ustadz Abdus Somat. Ternyata niat baik Ustadz Abdus Somat dapat terwujud. Berawal dari perbincangannya dengan Kiai Haji Fadolan dan Kiai Haji Afifuddin, dua sosok itu lalu sukses mempertemukan Ustadz Abdus Somat dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Terlihat Ustadz Abdus Somat turut menuntun Kiai Haji Maimun Zubair. Ustadz Abdus Somat mengaku mendapat banyak wajangan dari Mbah Maimun Zubair. Husyuk mendengarkan nasihat Mbah Maimun yang merupakan ulama harismatik asal sarang rembang tersebut. Alhamdulillah, ucap Mubalik yang alumnus Universitas Al-Azhar Mesir itu mengenang pertemuannya dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Tampak Ustadz Abdus Somat mencium tangan Kiai Haji Maimun Zubair dengan penuh takdim dan hormat. Kiai Haji Maimun Zubair pun menerimanya dengan penuh hangat. Perjumpaan singkat itu ditutup dengan doa bareng. Ustadz Abdus Somat menceritakan dirinya memperoleh banyak nasihat dari Mbah Maimun. Nasihat soal cara membaca hikmah dibalik takdir. Ketetapan Allah itu indah. Kami juga belajar tentang ilmu tawadu. Mbah Maimun sempat menjelaskan saya ini bukan Kiai. Saya ini awam. Masya Allah, kata peraih anugerah publik figur pergantian Republika 2017 itu. Beliau sangat tawadu dan bijaksana. Kiai Haji Maimun Zubair lahir di Rembang Jawa Tengah, 90 tahun silam. Ulama harismatik itu dikenal luas kiprahnya di bermacam bidang. Mulai mengajar santri, berdakwah dan politik. Ayah Kiai Haji Maimun bernama Kiai Haji Zubair Dahlan, seorang alim yang juga murid dari ulama besar makah yaitu Sheikh Said Al-Yamani dan Sheikh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kiai Haji Maimun Zubair adalah ulama yang sangat alim di bidang ilmu fikih dan tafsir. Beliau telah mencetak banyak mubalik yang tersebar di seluruh Nusantara. Semoga kita dapat meneladani ahlak beliau. Amin ya roba alamin. Terima kasih telah menonton!